Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyihadu an la ilaha illallah wa asyihadu anna muhammad al rasulullah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbish rahli al sodiri wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahu qawli Halo apa kabar semuanya semoga anda semua dimana saja anda berada selalu diberikan kesehatan dan rizki yang berokah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan lupa bahagia terus bergembira ya di dalam kehidupan yang kita lakukan ini ya tentunya kita berharap bahwa kita selalu sejahtera nantinya kita kembali kita sharing kembali tentang teknik pembuatan ekoenzim untuk pakan ternak ya kita berharap bahwa teknologi ini atau bioteknologi ini bisa kita gunakan dimana saja anda berada tentunya nah apa itu ekoenzim ya ekoenzim itu merupakan larutan zat organik kompleks ya yang diproduksi dari apa dari suatu proses fermentasi limbah atau bahan organik yang ada di sekitar kita ya apapun itu ya limbah organik itu bisa digunakan ya nah kemudian larutan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma asam atau segar yang kuat ya kemudian ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang peneliti ya rosukon pomparfong dari Thailand ya nah penelitian tersebut bertujuan untuk apa untuk mengubah substrat yang terdapat dalam sampah organik menjadi larutan senyawa organik yang lebih sederhana ya yang siap digunakan nah ada beberapa keberatan dari kami terutama ya kita ya jadi kadang-kadang kita mengatakan oh itu sampah ya misalnya sampah keluarga ataupun limbah pasar sebetulnya itu adalah kita katakan adalah sumber daya alam potensial ya yang belum bisa kita manfaatkan harusnya ya kalau bisa limbah pasar atau limbah keluarga itu adalah sumber daya atau bahan organik yang bisa kita manfaatkan taruhlah kita bikin ekoenzim ini pasti yang jadi masalah utama ke depan itu adalah tentang limbah ini kita tidak berbicara tentang limbah anorganik tetapi khusus kita berbicara tentang limbah organik untuk menyelamatkan bumi kita jadi seoptimal mungkin bahan organik itu bisa kita memfaatkan termasuk kita gunakan untuk pembuatan ekoenzim ini nah cairan ekoenzim ini merupakan produk yang sangat fungsional jadi fungsinya banyak ya mudah digunakan dan diproduksi karena bahan yang digunakan sangat sederhana sekali dan mudah diperoleh dan bisa kita dapatkan di sekitar kita tinggal tinggal apa kemauan kita nanti ya bagaimana kita mengelola supaya awalnya bahan tersebut yang tidak bermanfaat menjadi ada nilai jualnya dan bermanfaat kalau misalnya digunakan untuk ternak kita ya ataupun untuk ikan kita semuanya bisa digunakan ya nah prinsip kerjanya dari ekoenzim ini adalah bisa sisa sayuran misalnya atau kulit buah-buahan yang akan kita fermentasi dalam larutan air gula merah selama waktu tertentu jadi alangkah bagusnya ya kita menggunakan gula sebagai starternya sebagai sumber energi untuk mikroba itu ataupun ini digunakan adalah dari sumber yang alami ya maksudnya bukan gula gula ini gula pasir kita gunakan gula merah gula aren ya baik yang terbuat dari aren ataupun dari dari apa dari kelapa ya gula kelapa dan lain-lain ataupun dibuat dari tebu ya ataupun limbah pabrik gula seperti molasses atau tetes juga bisa kita gunakan sebagai bahan atau starter di dalam pemanfaat atau pembuatan dari ekoenzim ini ya jadi kita harus memanfaatkan supaya apapun yang ada di sekitar kita bisa kita memanfaatkan dengan baik tentunya nah proses pembuatan ekoenzim ini biasanya membutuhkan waktu hingga 3 bulan namun ya kalau kita mau mempercepat ya apabila dalam proses pembuatan ekoenzim digunakan ragi ataupun bahan yang memang bisa mempercepat ya hanya membutuhkan waktu selama 6 hari ya jadi bahan-bahan di pasaran itu banyak entah mulai dari ragi yis ataupun yang ada di yang di pasaran sudah banyak sekarang itu bisa mempercepat ya atau digunakan EM4 atau efektif mikroorganism itu akan lebih mempercepat proses karena memang mikroba yang sudah ada di pasaran itu bisa membuat kita atau mempercepat karena memang mikrobanya sudah terseleksi di dalam proses mencerna atau menghidrolisis atau memfermentasi dari bahan-bahan organik yang sudah kita siapkan ekorenzim dapat dibuat dari campuran bahan-bahan organik yang berupa ada limbah dapur misalnya sisa sayuran ataupun sisa-sisa semua seperti kulit buah atau sisa sayur ada gula merah dan juga air dengan perbandingan 310 jadi untuk membuat 100 ml ekorenzim diperlukan 30 gram limbah dapur kemudian 10 gram gula merah dan 100 ml air mudahkan bisa digunakan semuanya ada tinggal kita menyiapkan botolnya yang kuat karena nanti itu bisa menimbulkan gas namun bisa juga gasnya dikeluarkan misalnya di dalam kalau sudah kelihatan agak mengembung barang 3 hari untuk awal-awal atau 2 hari itu dikeluarkan gasnya atau dibikin selang melalui selang yang dimasukkan ke dalam air juga bisa silahkan nanti untuk mempercepat atau membantu apapun yang ada di sekitar kita nah apa yang terjadi ya di dalam proses reaksi ya fermentasi yang berlangsung tersebut yang jelas itu adalah CO2 2CO2 plus N2O dan 5O2 itu akan dihasilkan O3 atau ozon ya kemudian dihasilkan 2NO3 nitrit ya kemudian ada karbon 2CO3 ya ada karbonat ya karbon ya kalau CO2 itu karbon dioksida ini adalah salah satu yang dihasilkan dalam bentuk 2CO3 ya nah karbon dioksida dan natrium dioksida bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan ozon O3 nantinya nah ozon ini salah satu bahan yang bisa melindungi menjadi sabuk ya di ini kita di bumi kita di lapisan luar kita supaya ini sinar ultraviolet itu tidak sampai ke kita ataupun bisa merusak kulit ataupun merusak semuanya ya ini sangat kuat sekali sinar ultraviolet dari matahari itu dengan adanya ozon bisa menjadi pelindung nah ada disini ada didapatkan nanti muncul nitrat dan karbon trioksida bukan karbon dioksida seperti dikatakan ya tetapi karbon trioksida nah setelah proses fermentasi terjadi sempurna barulah ekoenzim ini akan terbentuk nantinya nah hasil akhir juga menghasilkan residu tersuspensi dalam bentuk endapan di bagian bawah yang merupakan bahan organik nah residu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan itu bisa digunakan untuk tanaman kita atau keperluan lain nah ekoenzim akan melepaskan ozon ozon o3 yang dapat mengurangi karbon dioksida di udara penyebab polusi ya penyebab polusi dari berbagai proses pembakaran itu adalah karbon dioksida ke atmosfer dan mengikat panas di awan sehingga secara tidak langsung kita mengurangi efek rumah kaca ya jadi dengan kita mengolah coba bayangkan limbah yang ada di sekitar kita itu juga membantu berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan ini sesuatu yang luar biasa dan nanti hasilnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan nantinya nah kandungan enkoenzim antara lain ada disitu banyak terkandung asam astat kemudian asam citrat kemudian merupakan senyawa pembunuh mikroorganisme terutama yang patogen ini yang kita memanfaatkan misalnya untuk desinfektan di berbagai ini di berbagai tempat misalnya di area kandang dalam jumlah yang seoptimal mungkin untuk bisa menjadikan ataupun menjadikan atau dijadikan hand sanitizer dan lain-lain itu sangat bagus ya oke kemudian enzim yang dihasilkan fermentasi bahan organik dapat mengubah amonia amonia ini baunya tidak enak menjadi nitrat yang berguna untuk menyuburkan tanaman jadi bisa nanti tanaman itu bisa memanfaatkan termasuk untuk ternak ternak itu butuh amonia ataupun nitrat nanti digunakan sebagai sumber atau digunakan oleh mikrobarumen karena mikrobarumen itu butuh untuk menyusun nanti asam amino menyusun protein yang sangat bermanfaat atau dikenal dengan protein mikroba itu sangat membutuhkan amonia ataupun menjadi nitrat ini jadi nanti bisa dimanfaatkan oleh mikroba di dalam rumen nah enzim yang terdapat pada cairan ekoenzim antara lain disitu ada amilase ini yang bisa mencerna amilum ataupun sumber karbohidrat ada trypsin disitu ada lipase yang berfungsi menguraikan bahan organik menjadi senyawa ekoenzim yang terlarut dalam larutan multifungsi ini nah semua bahan organik dari sisa sayuran atau buah seperti kulit nanas kulit jeruk kulit mangga dan lain-lain bisa dimanfaatkan dibuat untuk menjadi ekoenzim ini termasuk limbah-limbah yang lain dalam konotasi yang ini ya yang bahan organik bukan dalam bentuk anorganik ya bu kertas gak bisa gimana kalau kertas gak bisa ya apalagi plastik ataupun PVC itu gak bisa nah penggunaan bahan organik juga disesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaannya luar biasa sebetulnya kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan teknologi ini di lapangan dimana Anda saja berada nah produk ekoenzim untuk pengharum ruangan dipilih bahan yang beroroma segar seperti bahannya jeruk disini jeruknya kita makan mangga manganya kita makan nanas nanas kita makan dan lain-lain yang kira-kira nanti beraroma baik insyaallah nanti produknya juga beraromanya sangat bagus nah sesuai dengan keinginan kita nah ekoenzim sangat baik untuk membilas sayuran sebelum dimasak dan buah-buahan sebelum kita konsumsi karena ekoenzim ini mampu menetralisir misalnya pemakaian pesticida jadi sayuran ada herbicida ada logam berat ini yang berbahaya rata-rata misalnya biasanya di pesticida atau herbicida itu mengandung logam berat dimana dia untuk membunuh mikroba itu andalannya adalah salah satu bahan yang gampang membunuh mikroba itu adalah logam berat kemudian juga ini dengan ekoenzim bisa dinetralisir ya kemudian lilin dan sel parasit yang melekat pada sayuran dan buah-buahan dengan dosis 2 sendok ekoenzim misalnya dengan 1 liter air bilasan luar biasa jadi cuma 2 sendok hasil karya kita kita yang buat nanti kita bisa manfaatkan untuk keperluan mencuci bahan sayuran dan lain-lain yang nanti insyaallah menyehatkan ini yang kita inginkan ini salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan teknologi tertepat guna dan mudah dilakukan nah jika bekas air bilasan tersebut kita buang ke parit akan memperbaiki kualitas air parit ya dan sungai di sekitar tempat tinggal kita itu ya karena memang ini adalah bahan yang tidak mencemari justru disitu ada mikroba yang baik ada proses nantinya terjadi proses bagaimana lingkungan ataupun segala macam yang ini ya yang ada di sekitarnya itu bisa dinetralisir dengan ekoenzim ini ya tentunya dengan berbagai mikroba bantuan mikroba yang baik tadi ya nah kemudian penggunaan ekoenzim ini bisa menghemat pengeluaran untuk membeli cairan pembersih yang berbeda peruntukannya jadi ekoenzim ini cuma satu barangnya tapi fungsinya bisa bermacam-macam luar biasa ya bukan dui fungsi saja bukan dui fungsi lagi tapi multi fungsi banyak macam yang bisa kita memanfaatkan dari ekoenzim ini nah selain itu dijelaskan juga dari beberapa penelitian bahwa ekoenzim yang dibuat dari bahan alami dan organik dapat mengurangi penggunaan bahan kimia sehingga cocok untuk kulit yang merentan alergi jika kontak dengan bahan kimia ya bagi ibu-ibu yang ataupun remaja putri yang tidak tahan bahan kimia ini bisa dimanfaatkan untuk bahan ya untuk kosmetik yang aman dan ramah tentunya nah fungsi ekoenzim menurut din pertan pangan ya untuk pangan antara lain sebagai berikut ya misalnya ekoenzim ini sebagai desinfektan ya mampu membunuh bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan untuk apa untuk pengganti pembersih dan pesticida yang berbahan kimia yang rata-rata biasanya yang ada di pasaran itu kan banyak atau ada kandungan kimianya produk ekoenzim ini sebagai pembersih yang serbang guna kemudian selain penyegah ruangan digunakan untuk mencuci piring bisa digunakan membersihkan lantai bisa juga membersihkan kaca bisa juga mencuci pakaian pupuk kompos hingga menjadi cairan pengusir hama itu bisa menggunakan ekoenzim ini ya luar biasa ya padahal produknya atau bahannya ada di sekitar kita kembali tinggal kemauan kita kemauan kita apakah kita mau gak membuat ini bagaimana caranya gampang dan mudah nanti dijelaskan kemudian yang d ekoenzim digunakan sebagai cairan pembersih ramah lingkungan ekoenzim ini dapat dipakai untuk dalam membersihkan seluruh ruangan di rumah misalnya mencuci baju mencuci sayur dan buah-buahan segar kemudian cairan ekoenzim tidak boleh disimpan lebih dari 7 hari setelah digunakan karena akan menimbulkan bakteri yang merugikan nah ekoenzim dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman juga bisa dan halaman rumah ya ekoenzim juga bisa dicampur dengan air secukupnya sebelum digunakan sebagai pupuk organik pada tanaman nah cairan ekoenzim dapat meningkatkan kualitas rasa dari buah atau sayuran yang ditanam membuat tanah dan tanaman menjadi subur hingga menghilangkan hama tanaman ya kemudian cairan ekoenzim ini bisa juga digunakan sebagai pengusir hama seperti kecoa semut lalat nyamuk ya misalnya cairan cairan 15 mm ekoenzim dicampur dengan 500 ml air disemprotkan ke tempat yang ditargetkan untuk bebas hama kemudian ekoenzim ini juga disemprotkan ke udara dapat memurnikan udara ya menyuburkan tanaman dan mengusir hama tadi ya kita ketahui salah satu komponen yang ada disitu adalah O3 kemudian pembuatan ekoenzim ini juga memberikan dampak yang luas bagi lingkungan secara global maupun ditinjau dari segi ekonomi yang jelas kita harus menyelamatkan bumi ini bumi yang satu bumi yang tempat tinggal kita ini yang boleh dikatakan sudah tua dengan segala macam permasalahannya berikutnya cairan ekoenzim dapat melestarikan lingkungan di sekitar kita pada proses fermentasi karbon dioksida ini akan diubah menjadi karbon trioksida dimana senyawa ini sangat bermanfaat untuk menjaga tanaman laut dan kehidupan biota laut nah ketika kita mencuci dengan menggunakan ekoenzim secara tidak langsung sudah berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan yang terjemar karena ekoenzim ini mampu menetralisir pesticida herbicida logam berat lilin yang sering digunakan untuk menyelaputi buah dan sel parasit yang ada di makanan kemudian bahan untuk mengelola limbah produk susu misalnya penelitian dilakukan oleh rohiani menegaskan bahwa ekoenzim mengandung aktivitas amilase protease dan lipase yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah limbah produk susu yang mengandung karbohidrat protein dan lemak nah ini beberapa halnya dan masih banyak lagi yang bisa digunakan atau manfaat dari produk ekoenzim ini ya indikator ekoenzim bereaksi dengan baik selama fermentasi yaitu menghasilkan cairan berwarna cerah sesuai dengan bahan yang digunakan namun warna ini akan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya nah bahan yang digunakan bisa saja sama namun keberadaan mikroorganisme yang berbeda akan menyebabkan warna yang berbeda pula kemudian aroma ekoenzim ini sesuai dengan bahan yang akan digunakan dan tidak berbau busuk nah pada permukaan cairan ekoenzim terbentuk jamur putih bila jamur yang terbentuk berwarna hitam berarti pembuatan ekoenzim gagal dan harus segera dipulihkan dengan menambahkan gula ke dalam wadah sesuai dengan takaran yang semula nah ekoenzim yang dihasilkan dari proses fermentasi kemudian diaplikasikan pada buah ataupun sayuran ataupun pada pakan ternak ataupun yang lain semua kebutuhan insyaallah ini adalah tidak beracun sangat bermanfaat untuk semua nah sekarang sampai kepada pembuatannya bagaimana pembuatannya sangat amat mudah ya pembuatan ekoenzim itu dilakukan mengikuti metode ya sudah dikembangkan oleh beberapa peneliti ya dengan langkah 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 sebagai berikut yang pertama bahan organik yang kita gunakan yaitu kulit buah misalnya ada sayuran itu disortir kemudian dicuci dan dipotong-potong ya untuk memperluas permukaan nantinya untuk memudahkan di dalam proses kemudian bahan dicampurkan dengan air dan gula merah dengan perbandingan air ya bahan organik gula aren atau gula merah pulemolases adalah 10 kemudian 3 kemudian 1 jadi kalau misalnya airnya 10 bahan organik sisa libah sayurnya 3 ya sementara ininya gulanya itu 1 nah jadi air yang digunakan adalah air kran ya gula merah atau gula merah aren atau gula kelapa monggo silahkan diperoleh di pasar tradisional eko enzim dibuat dengan mencampur air kran misalnya 500 ml ya 150 gram kulit buah dan 50 gram gula maksudnya di sini ya gula apa namanya air kran ini air dari sumur ya usahakan tidak banyak mengandung kaborit ya jadi air-air yang biasa ya jadi air dari sumur ataupun dari air yang di sekitar kita ya upayakan tidak mengandung kaborit ataupun kalau ada ya tidak ada ya diindapkan dulu ditunggu misalnya 1 malam 2 malam ya jadi kemudian dipakai bagian atasnya nah dalam wadah yang volumenya cukup ya untuk menampung gas penambahan volume cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut ya jadi kalau misalnya ada penutup yang yang keras itu lebih bagus kalau tidak repot mau mengeluarkan gas itu dibikin selang selang nanti di bagian atasnya kemudian selangnya itu dimasukkan ke air nanti itu akan terjadi proses begitu ada gas nya dia akan keluar tetapi udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam itu ya jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan campuran untuk membuat ekoenzim diaduk rata sebelum wadah ditutup rapat campuran di fermentasi selama 3 bulan kalau tidak ada starter ataupun tambahan mikroba yang bisa mempercepat itu memang prosesnya cukup lama sekitar 30 tapi tidak ada masalah sebetulnya kita bisa membuat dalam tahapan ataupun beberapa ini ya misalnya seminggu sekali kita buat nanti insyaallah kita tiap minggu itu bisa kita manen ya kemudian gas yang dihasilkan selama proses fermentasi akan menumpuk dalam wadah harus dibuang atau dikeluarkan ya usahakan kalau botol itu botol ulir ya nanti kalau penuh gasnya tinggal membuka ya kemudian untuk itu dibuat saluran gas dari wadah yang dialirkan ke wadah lain yang berisi air kalau misalnya kita ada selang itu bisa gasnya disalurkan ke tempat atau wadah yang berisi air nah selama proses fermentasi wadah tempat fermentasi diamati untuk mengetahui apakah terdapat serangga ataupun ulat yang muncul dalam wadah fermentasi dan perlu dikeluarkan nah eco enzim yang telah siap panen ditandai dengan cairan yang berwarna coklat nantinya dengan aroma yang asam segar ciri sebagai proses fermentasi dan menyengat memang terdapat jamur putih dan permukaan cairan eco enzim kemudian eco enzim ini disaring untuk memusnahkan filtrat atau filtratnya dari ampasnya kita ambil filtratnya ampasnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain dengan saringan tentunya kita berharap yang kita manfaatkan dalam bentuk cairan sementara nanti sisanya ampasnya bisa digunakan sebagai pupuk ataupun keperluan untuk yang lain nah pemilihan bahan organik untuk eco enzim berupa kulit nanas misalnya ada mengacu penelitian beberapa penelitian kemudian kulit jeruk juga sudah diteliti kulit pisang juga sudah diteliti potongan sayuran bayam juga ada yang sudah meneliti dan juga dari ini ya ubi daun ubi ataupun singkong juga harus meneliti dan yang secara prinsip hampir semua bahan organik itu bisa digunakan untuk pembuatan eco enzim ya silahkan yang ada di sekitar anda semua dimana saja anda berada ya secara prinsipnya prosesnya itu dilakukan secara anaerob ya nanti kalau ada gas dibuang kemudian ditutup kembali ya misalnya kulit nanas disini ya kita pakai misalnya cairan airnya itu 500 mili berat kulit nanasnya itu 150 kemudian berat gulanya itu 50 kulit jeruk juga demikian ya kulit pisang juga demikian daun bayam juga demikian daun ubi juga demikian sama ya 500 airnya kemudian 150 limbah daun ubi bayam pisang dan lain kulit pisang dan lain lain kulit jeruk dan nanas gitu kemudian gulanya gula aren ataupun molasses atau gula gula kelapa juga boleh silakan ini yang ada di sekitar di sekitar kita memang tidak disarankan gula pasir karena itu termasuk bahan kimia nah dengan apa yang dilakukan dengan manfaat yang luar biasa ekoenzim ya harusnya kita tertarik dong harusnya kita berupaya dong ya dengan motivasi yang kuat bagaimana kita membuat hal ini untuk kepentingan diri kita ataupun kepentingan nanti kalau berhubungan dengan usaha kita ya baik untuk pertanian perkebunan dan lain-lain yang jelas upaya kita ini ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menyelamatkan bumi kita ya yang sudah ya berat bebannya perlu kita selamatkan dengan cara yang sederhana yang bisa kita kontribusikan untuk menyelamatkan bumi kita ya mungkin untuk sementara kita cukupkan sekian ya pertemuan kita mudah-mudahan anda tetap bersemangat tetap berbahagia ya dengan motivasi tinggi ya kita nanti insyaallah berjumpa lagi dalam kajian yang lebih mendalam lagi nasur minallah fatun karib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih